Kami dari kantor pendelur di bawah pimpinan saya, Dr. Jogin Enggolan, menerima kuasa dari lima keluarga yang tidak mampu. Dan mereka adalah pekerja kasar dan pekerjaan menggunakan. Yang mana tersangka-tersangka ini sudah dilimpahkan ke Polda Jawa. Ratar belakang pelimpahan itu tentu nanti ada historisnya. Setelah kami menerima kuasa daripada orang tua, lalu kami menghubungi Polda Jabar sebagai bentuk daripada pertanggungan kami sebagai kuasa. Dan kami diterima dengan baik. Welcomelah Polda Jabar. Dan Polda Jabar tidak menutupi. Satu fakta pun kira kami di sana artinya tidak pernah menghalang-halang kami apabila bertemu dengan tersangka. Khususnya saya. Termasuk juga keliaran ibu titin maupun buit di Polda Jabar. Dan kami lihat secara faktual, bahwa apa yang tergambar di dalam foto ini, yang sudah berendah di media, dengan wajah yang babak pelur, katakanlah penuh dengan luka-luka, realitanya seperti itu di Polda Jabar, walaupun sudah ada mulai penyembuhan. Kami menerima kuasa itu di awal Januari. Sementara peristiwanya itu adalah di bulan Agustus. Artinya sekian bulan setelah dilakukan satu proses. Tentu nanti ini ada alasannya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.